Intro Pemirsa dalam rangkaian program ragam pesona budaya banjar Hasil bantuan dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia OPDD Taman Budaya Kalimantan Selatan mengelar lomba tarianak tingkat SD sederajat secara online Sebanyak 17 sekolah dasar dari 13 kabupaten kota sekalimantan selatan mengikuti lomba tarianak tingkat SD yang dilaksanakan oleh OPDD Taman Budaya Kalimantan Selatan secara daring atau online Hasil bantuan dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang masuk dalam rangkaian program ragam pesona budaya banjar tahun 2020 Dalam lomba ini para peserta diminta untuk mengirimkan video tarian hasil olahan atau kreasi masing-masing ke halaman akun media sosial Taman Budaya Kalsel untuk nantinya dilakukan penjurian secara dalam jaringan atau streaming Digelarnya lomba tarianak tingkat SD ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pengelola Taman Budaya sejak tahun 2019 lalu untuk mengangkat serta menambah perbendaharaan tarian anak khususnya di Kalimantan Selatan Alhamdulillah sudah-sudah-sudah dari tahun kemarin ya dari tahun 2019 kita sudah lumayan sih ada banyak perbendaharaan tarian anak sudah lumayan sih makanya sebelumnya kan kita agak prihatin nih karena gerak-gerak tarian anak kan hampir anak-anak menarikan tarian-tarian anak SMA kan jadi makanya dari mulai 2019 kemarin kita mencoba pokoknya untuk mengangkat tarian-tarian anak jadi itu tadi tapi kan sebelumnya kan mereka sudah tahu dengan jurnusnya bahwa ini gini loh tarian anak yang sesuai dengan anak-anak jadi Alhamdulillah dari beberapa peserta mulai tahun kemarin sampai tahun sekarang semakin berkembang dan semakin bagus berdasarkan dari hasil penilaian Dewan Juri maka ditetapkan untuk juara pertama diraih oleh SDN Kandangan Utara II Kabupaten Hulus Sungai Selatan dengan tari Baanakan juara kedua diraih SDN III Pasar Baru Kabupaten Tanah Bumbu dengan tari Wayah Parayan juara ketiga diraih SDN II Barikin Kabupaten Hulus Sungai Tengah dengan tari Bawayangan harapan pertama diraih SDN Jawa V Kabupaten Banjar dengan tari Basiang harapan kedua diraih SDN Ulu Benteng II Kabupaten Baritokwala dengan tari Barusi Kanan dan juara favorit diraih SDN II Dirgahayo Kabupaten Kota Baru dengan tari Balalakun para pemenang selain mendapat sertifikat penghargaan dan tropi piala juga mendapat uang pembinaan untuk juara pertama sebesar 12 juta rupiah juara kedua sebesar 10 juta rupiah juara ketiga 9 juta rupiah harapan pertama 7 juta rupiah harapan kedua 5 juta rupiah dan juara favorit 7 juta rupiah Erwin Yudhan Wari, Bancar TV harapan kedua Baway k目 yang terjadi kanya kebubung... k tersebut kebubung... k k k k k k Terima kasih.